Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel saya dairi mamahnya amel terima kasih untuk yang sudah subscribe ya kali ini mah amel membuat oseng tahu dan telur ceplok ini saya tambahkan cabai agar nanti lebih enak untuk bunda boleh disesuaikan dengan selera ya bunya pertama tahu saya potong serong jadi empat seperti ini setelah itu disisikan dulu kemudian bumbunya diiris saja ada bawang merah, bawang putih, dan cabai untuk cabai silahkan sesuai dengan selera bunda-bunda ya bunya kemudian setelah semuanya diiris, bumbunya siap kita akan mulai menggoreng tahu setengah matang agar nanti tidak hancur saat dimasak ya buny setelah semuanya udah rata setengah matang lalu diangkat kemudian sisihkan dulu selanjutnya ada telur ini saya ceplok saja ditabur dengan garam halus bagian atasnya lalu dikuyur-kuyur dengan minyak ya bunya semuanya saya goreng seperti ini agar tidak bosan jadi saya oseng dengan tahu ya bunya pertama masukkan dulu bawang merah aduk setelah layu masukkan cabai dan bawang putih setelah itu tambahkan air secukupnya kemudian masukkan daun salam sereh daun jeruk dan tengkuas tambahkan garam, gula putih, penyedap dan kecap manis biarkan mendidih kemudian masukkan tahu goreng dan telur ceploknya ini saya pelan-pelan ya bunyak kemudian dibolak-balik agar bumbunya merata setelah itu sudah cukup matang buangin daun salamnya lalu tes rasa setelah semuanya pas matikan kompor oseng tahu dan telur ceploknya sudah matang dan siap untuk disajikan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba